Pemirsa untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK yang diperkuat dengan kebijakan pemerintah di sisi fiskal terus berlanjut. Namun pihak perbankan berhati-hati dalam membantu lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha. Hanya lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha yang diprediksi masih bisa berkembang, yang mendapatkan bantuan. Upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 terus dilakukan melalui implementasi pemulihan ekonomi masional di Jawa Barat. Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Riana Gunawan pun menyatakan, relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK yang diperkuat kebijakan pemerintah di sisi fiskal melalui pemberian subsidi bunga dan penempatan dana pemerintah di bank umum, serta ditopang kebijakan moneter Bank Indonesia melalui penurunan suku bunga acuan dan kuantitatif easing, terbukti telah membantu lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha di tengah pandemi. Meski begitu pihak perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membantu lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha. Hanya lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha yang diprediksi masih bisa berkembang, yang mendapatkan bantuan tersebut. Pembangga jasa keuangan dan pelaku usaha yang diprediksi masih tumbuh sangat besar. Kemudian kalau tidak mencapai keuangan dengan keuangan dan pelaku usaha yang diprediksi masih terbukti. Nah ini sebenarnya kenapa pemeriksa seperti itu ya? Karena tadi misi keuangan dan adanya yang saya bersatu saya, tentu perbankan yang sangat berhati-hati juga dalam ketahuan menyalurkan kebijakan bagaimana kebijakan dan menunjukkan dirimu oleh dari dana usaha juga ya. Sehingga penerbannya dari kaitan dunia itu dia akan tetap memilih ya. Kita memilih kemalangan sektor, kemalangan debitur yang masih potensi, yang masih bisa berkembang. Nah ini yang saya kira dari sisi ini siapa sih yang pada dunia semua terdampak ya. Jadi semua sektor, semua debitur, perusahaan ini memang terdampak ya. Nah dari sisi lain, daripada juga milih-milih. Nah ini kita... Realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan di Jawa Barat hingga posisi 9 September 2020 mencapai 102,5 triliun rupiah dari 1,68 juta debitur. Sedangkan relaksasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan di periode yang sama telah mencapai 32,87 triliun rupiah dari 1,13 juta kontrak pembiayaan. OJK pun aktif memantau pengelolaan penempatan dana pemerintah keperbankan umum baik di kelompok Himbara maupun PT BPD Jawa Barat yang menunjukkan perkembangan mengembirakan. Sampai 9 September 2020 realisasi penyaluran kredit atas penempatan dana di kelompok Himbara Jawa Barat telah mencapai 7,94 triliun rupiah atau 85,19 persen dari rencana ekspansi. Sedangkan untuk PT BPD Jawa Barat tercatat kredit yang telah tersalurkan sebesar 2,6 triliun rupiah atau sudah melebihi jumlah penempatan dana sebesar 2,5 triliun rupiah.